Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tempatan Kapolsek Parigi, Ibtui Dewa Gede Nurate mengajukan banding atas keputusan Komisi Kode Etik Polri yang merekomendasikan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri. Sebelumnya hasil sidang etik menyatakan Ibtui Dewa Gede Nurate dinilai terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus asusila terhadap anak seorang tersangka. Mantan Kapolsek Parigi, Ibtui Dewa Gede Nurate dinyatakan bersalah dalam sidang etik terkait kasus dugaan pemerkosaan terhadap anak tersangka. Dari putusan sidang, ia direkomendasikan diberhentikan dengan tidak hormat alias dipecat. Menanggapi hasil putusan sidang etik, Ibtui Dewa Gede Nurate akan mengajukan banding. Dari putusan sidang, KKIP tadi dinyatakan direkomendasikan untuk PTDA. Tapi dari pelanggar akan mengajukan banding atas putusan yang tadi didapatkan dalam sidang. Saat ini diketahui Ibtui Dewa Gede Nurate sedang mempersiapkan materi banding. Ia diberi waktu selama tiga hari untuk mengajukan nota keberatan atas putusan sidang etik. Pengajuan banding itu nantinya akan diproses selama 14 hari kerja. Sebelumnya hasil sidang etik disampaikan langsung oleh Kapolda Sulawesi Tengah, Irjenpol Rudi Sufaryadi. Rudi pun sempat meminta maaf kepada masyarakat atas perbuatan anggotanya. Ini saya akan menyampaikan beberapa masalah. Yang pertama adalah selakukan kodas utung permohonan maaf saya kepada masyarakat. Masih ada anggota yang melakukan pelanggaran disiplin dan kodas etik yang dilakukan oleh KKIP di Parimo. Itu permohonan maaf saya. Rudi mengatakan Ibtui Dewa Gede Nurate direkomendasikan untuk diberhentikan secara tidak hormat dari kepolisian. Sementara itu terkait proses hukum pidana, Rudi mengatakan saat ini Ibtui Dewa Gede Nurate masih menjalani penyidikan. Sebelumnya Kapolsek Parigi Ibtui Dewa Gede Nurate diduga berbuat asusila kepada seorang remaja perempuan berinisial S yang merupakan anak seorang tersangka. Ia dilaporkan membujuk Rayu S untuk berbuat asusila dengan menjanjikan akan membebaskan ayahnya yang sedang ditahan di Polsek Parigi. Polda Sulawesi Tengah lalu menindaklanjuti laporan itu. Terhitung sejak 15 Oktober 2021, Ibtui Dewa Gede Nurate dibebas tugaskan dari jabatannya. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Mitaminansi, Metro TV